Paling mungkin satu sendok teh, itu Anda minum. Minum itu untuk mencegah penyakit yang saat ini itu lagi banyak beredar. Puasa itu, boleh saya katakan, boleh saya katakan, hampir boleh dikatakan itu obat dari semua penyakit. Hampir, hampir. Kecuali memang ada orang yang gak boleh puasa itu, lain cerita lah. Orang-orang yang sudah tahu puasa itu, atau mungkin mengurangi makan lah, mungkin bahasa kita begitu itu wepeknya. Masya saya ngeliat dari satu profesor di Harvard itu, umurnya 53 tahun, wajahnya kayak umur 30 tahun. Apa yang dikerjakan? Banyakin puasa sama banyak salah satunya makan buah surga. Apa buah surganya? Anggur. Dia gak sebut anggur, tapi sebut resevatrol. Itu kan kandungan dalam anggur itu. Jadi yang di surga-surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, Anda mulai cari itu. Ada madu, ada apa lagi, khamar gak masuk, khamar gak masuk. Khamar kan haram. Tapi versi halalnya khamar itu apa? Versi halal tanda kutip, cuka kan? Dia kan fermentasi juga. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan, sebaik-baik laut adalah cuka. Sebaik-baik laut adalah cuka. Cuka itu atau ada cuka gak? Ada ya. Ada cuka gak? Ada kimchi yang kita ingin. Kimchi itu bukan cuka. Bukan ya. Enggak ada ya kita ngapain. Gak usah panik Bu, duduk aja. Cuka. Udah, gak apa-apa. Ini tauco. Tauco. Tauco ini kan produk fermentasi. Ya kan? Tauco, tempe. Ini kan produk fermentasi. Karena tempe ini kan di, apa namanya, dikasih ragi kan? Kemudian dia bertumbuh jadi putih-putih kayak begini seperti itulah. Ini kaedahnya. Nah ternyata produk-produk fermentasi kayak begini, kalau di, kalau Jepang kan miso. Iya apa? Iya miso. Miso ya? Miso, kalau Korea kimchi. Kalau Indonesia, tempe. Atau tadi tauco. Itu produk fermentasi. Tapi sebelum kita ngomong fermentasi tadi, sebenarnya ada satu yang sangat baik, ibu sekalian, untuk apa? Untuk mencegah penyakit yang saat ini tuh lagi banyak beredar. Apa itu penyakitnya? Bukan penyakit, tapi gejala mungkin. Namanya insulin resistant. Pernah denger? Pernah dok? Baru tadi dokter ngomong. Insulin resistantnya begini. Kalau gula darah naik, tau lah ya. Hiperglikemi sampai orang diabetes itu pencing manis gitu kan. Nah ini masalahnya kalau insulin resistant itu, insulin itu kan yang menghasilkan atau yang memproduksikan pankreas. Pankreas. Kerenjarnya namanya pankreas. Nah pankreas ini, ibu sekalian, karena dia udah, udah mungkin bahasa kita tuh udah, apa ya, kelenger. Kelenger, udah kebanyakan gula masuk. Oke. Udah kebanyakan gula masuk dan, apa tuh namanya, terlalu banyak gula yang masuk. Terutama gula, yang berasal dari gula olahan. Contohnya apa? Terigu, tepung terigu dan gula pasir. Oke. Ya, maka, dia naik turun tuh, gulanya tek-tek. Lama-lama, si pankreas ini gak bisa lagi menghasilkan insulin. Itu namanya insulin resistant. Oke. Itu biang kerok banyak penyakit. Apa saja penyakitnya, macam-macam, tidak hanya diabetes. Stroke, kencing manis, darah tinggi, kanker, itu dari salah satu biang keroknya, secara fisik adalah insulin resistant. Oke. Nah, jadi salah satu cara, yang kita bisa kerjakan, untuk memperbaiki, si siapa tuh namanya, pankreas tadi itu, ya, banyak sebenarnya caranya, supaya gula darah kita tuh, gak langsung naik, setelah kita makan sesuatu. Ya, jadi kalau anda sekarang sudah, sebenarnya kalau anda sudah mulai paham ilmunya, kita tuh makan disuruh mikir sama Allah sebenarnya. Contoh mungkin, sering saya sampaikan, ya ini bukan kita menghima, makanan bukan, tapi kita belajar, supaya makan tuh lebih, apa ya, lebih hati-hati. Contoh anda makan nasi goreng, nasi goreng ya halal, gak masalah, cuma ada orang makan nasi goreng, nasi satu piring, ada bakwannya, ada kerupuknya, habis itu dia makan lagi, atau minum gula teh manis, kan gula semua akhirnya kan, naik semua gulanya itu, akhirnya apa, terus seharian begitu terus tuh, naik, naik, naik lama-lama, pankreasnya kelenger, gak bisa lagi memproduksi insulin, gula yang masuk banyak, dia gak bisa keluarkan dengan cukup, gula yang masuk dikit, dia juga gak bisa keluarkan, akhirnya apa, lemes terus orangnya. Nah itu sebenarnya bisa anda mulai, apa namanya ya, bisa mulai kita perbaiki, salah satu caranya apa, dengan pakai tadi cuka tadi tuh, cuka apa, yang jelas bukan cuka dapur, bukan cuka dapur, cuka apa, cuka apel boleh, cuka nanas boleh, cuka madu boleh, ya cuka, atau kalau mau bikin sendiri juga bisa, namanya classic enzyme, saya pernah posting itu udah beberapa tahun yang lalu tuh, jadi dari, tapi itu butuh waktu ya, mungkin sekitar 3 bulanan, tapi beli aja lebih gampang, cuka, nah cuka itu ibu-ibu sekalian, anda masukkan dalam, air putih kayak begini, usah banyak-banyak, paling mungkin 1 sendok teh, ya masukin, aduk sebentar, gak usah pakai apa-apa, ya dibuat airnya agak banyak aja, sehingga gak terasa asem, sehingga tetap tawar gitu kan, nah itu anda minum, minum itu sebelum anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula, paham ya, contoh makanan tinggi gula apa? nasi apa lagi? roti, roti, roti itu kan terigu, plus gula, berarti gak boleh makan roti, bukan itu poinnya, ya, jadi jangan sampai salah kaprah, saya diserang sana sini, dokter mengharamkan roti, enggak lah, enggak, ya, itu salah satu caranya, ya kalau mau cari roti, kalau bisa roti yang berserat, makanya saya ada bikin rotinya, ya, roti saya itu bahkan gandum saya gak pakai, kita bikin semua dari non gluten, kita pakainya mokaf, kita pakai sorghum, kemudian kita pakai lagi tepung beras sama tepung sago aren, jadi empat, rasanya tetap enak, ada udah dijual kok, tapi sih terbatas, namanya roska, kalau di IG roska JSR, roti sehat keluarga JSR, roska, itu, jadi kita bikin roti, bahkan kita bikin saur doh, saur doh itu roti tinggi serat, raginya, kita gak pakai ragi instan, kita punya bakteri sendiri, yang kita ajak ngobrol tiap hari, bakterinya, kan bakteri, ragi itu kan, sudah tahu lagi, ragi instan sudah tahu lah ya, tapi kita punya ragi sendiri lah, seperti itu, nah, itu yang pertama, ya, mencegah itu, supaya gula-gula naik gak naik, yang kedua apa, sebelum anda makan makanan yang tadi itu, ya, makan makanan tinggi gula itu, biasanya kan, dokter saya gak bisa gak makan nasi, gak apa-apa, tapi nasinya anda tambahkan serat, nah, tambahkan serat pada nasi apa, kasih biji-bijian, ada produk yang sudah, anda sudah tahu produknya apa, atau kalau gak nasi, tadi anda tambahkan, minyak, PCO, zaitun, ya, supaya dia berserat, dan berlemak sehat, ya, atau kalau gak nasinya campur dengan, gak tau, menurut saya kayak enak deh, campur sama kelapa parut, itu seratnya bagus, kelapa di parut, ini kelapa, nah ini juga bagus, ibu-ibu, ya ibu sekalian yang, ada pisau ya, oh ada, ini, ini sudah lama saya sampaikan, ya, anda makan, ini kelapa, ini kelapa tua kan, kelapa tua itu kalau anda lagi beli santan, kan dibuang airnya, jangan dibuang, diminum, ini, air kelapa, ya, buat apa, buat jantung, buat ginjal, buat otak, buat darah, dia air isotonik yang, paling baik, isotonik, kelapa tua, sebentar dulu, jangan tergesa-gesa, nah, jadi ambil aja kayak begini, minum, wih ini Masya Allah ini, apalagi anda tambahkan sedikit lah, dengan, apa ya, madu sedikit aja, wih sehat sekali ini, air isotonik, persembahan Allah subhanahu wa ta'ala, kelapa, ya, kemudian, dia punya ininya, ini saya kasih, anu ya, kenapa dipotong kelapa, dokter kok kayaknya penjual kelapa, saya sering ngiris, cara motongnya apa, oh, udah sering, apalagi begini-begini, kerjaan saya di rumah, saya cinta dengan mereka, aja ngobrol, ini anda makan, ini seperempat kan, jadi makan, tiap hari, jantung anda akan sehat, pencernaan anda akan lancar, otak anda akan clear, terima kasih, dikiego-ju, terima kasih, terima kasih,